It's Moji Hai, good morning Mojibadi Ya, Mojibadi ada kabar baik bagi para penggemar Lionel Messi nih La Pulga mencetak 2 gol dan juga merancang 1 gol lainnya ketika Inter Miami mengalahkan Nashville 3-1 Dengan kemenangan ini Inter Miami semakin kokoh di puncak kelasemen MLS wilayah timur Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Mojisport selengkapnya Kita wali Mojisport hari ini ya dari Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan tiket ke perempat final Usai meraih kemenangan dengan skor telak 4-1 atas Jordania Garuda muda menciptakan sejarah dengan berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 Untuk pertama kalinya dalam sejarah Dan kita beralih ke informasi berikutnya Mojibadi Manchester City berhasil melaju ke babak final FA Cup Usai mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 Sementara itu Manchester United berhasil menyusul rival sekota Setelah menang adu penalti melawan Coventry City Ya Mojibadi sejumlah pertandingan pekan ke-34 Premier League 2023-2024 Telah berlangsung minggu malam waktu Indonesia bagian barat Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Dan dari Liga Spanyol Mojibadi Atletico Madrid tak kluk 0-2 Saat bertandang ke Markas Alaves dalam laga pekan ke-32 La Liga Kekalan ini pun membuat persaingan di posisi 4 besar Kelasemen sementara kembali memanas Dan dari Bundesliga Mojibadi ada Bayer Leverkusen Yang berhasil mempertahankan tren positif 45 laga tanpa kekalahan Usai mengimbangi Borussia Dortmund dengan skor akhir 1-1 Ya Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolf Buka-bukaan terkait tren tanpa kekalahan timnya di musim ini Ia menyebut bahwa ada beberapa hal yang membuat timnya tidak tersentuh kekalahan di musim ini Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya Mojibadi sudah satu tahun Mesut Ozil gantung sepatu Legenda timnas Jerman itu tak menyesali keputusannya pensiun dan justru menikmatinya Ya sebuah penuturan menarik dibuat oleh Kasemiro Gelandang asal Brazil itu mengaku nyaris batal pindah ke Manchester United Kira-kira apa yang membuat ia nyaris batal bergabung? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Yes Mojibadi jangan lewatkan PLN Mobile Pro Liga 2024 Mulai 25 April hingga 21 Juli 2024 Live live eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi dari sepak bola dalam negeri Mojisport Segera kembali Yes terima kasih Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya Syara Saprelia Mojibadi sejumlah pertandingan pekan ke-32 BRI Liga 1 2023-2024 telah berlangsung kemarin Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Ya back muda Persija Jakarta Akbar Arjun Syah bertekad untuk terus berjuang hingga BRI Liga 1 berakhir Meski macan kemayoran dipastikan tak bisa mencapai fase Championship Series Ya Mojibadi jangan lewatkan PLN Mobile Pro Liga 2024 Mulai 25 April hingga 21 Juli 2024 Live live eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Mojibadi kami masih memiliki informasi dari dunia voli Mojisport segera kembali Yes kembali lagi di Mojisport bersama saya Syana Saprelia Mojibadi tim Palembang Bang Sumsal Babel memperkenalkan squad terbaru mereka Jelang gelaran PLN Mobile Pro Liga 2024 Selain merekrut Sigit Ardian Sejumlah bintang muda potensial Turut meramaikan squad besutan Coach Iwande di Setiawan Penasaran kan siapa saja mereka? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya Mojibadi ada sosok menarik yang memperkuat Jakarta Pertamina Pertamax di PLN Mobile Pro Liga 2024 Namanya tak asing bagi pecinta voli Ia adalah pemain keturunan Indonesia Luke Dwi Putra Smith Mojibadi masih seputar keseruan fun volleyball Akhir pekan lalu ada momen yang sangat kocak menghiasi laga antara Red Sparks versus Indonesia All Star Megawati Hangestri dan juga pelatih Red Sparks Kohenjin berjoget bersama di Indonesia Arena Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya Mojibadi jangan lewatkan PLN Mobile Pro Liga 2024 Mulai 25 April hingga 21 Juli 2024 Level eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan selanjutnya kami akan hadirkan hasil laga playoff NBA 2024 Informasi selengkap lagi tetap lagi Mojisport Ya terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Mojisport Dari game pertama playoff NBA Cleveland Cavaliers Sukses meraih kemenangan perdana dengan penundukan Orlando Magic Hasil manis juga diraih oleh sang juara bertahan yakni Denver Nuggets Yang menang meyakinkan atas Los Angeles Lakers Ya dari Barcelona Open 2024 Petenis Yunani Stefano Sitsipas Terus memperpanjang rekor kemenangannya saat menang comeback atas petenis Serbia Dusan Lajovic Nasib perbeda dialami petenis nomor satu dunia Iga Swiatek Rentetan kemenangannya harus berakhir di tangan Elena Rebekina Di semifinal Stuttgart Open Ya kita beralih ke Formula One Mojibadi Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen Sukses merebut kemenangan dalam balapan GP Tiongkok 2024 Tiga kali juara dunia ini diikuti oleh pembalap McLaren Lando Norris Di posisi kedua dan rekan setimnya Sergio Perez di posisi ketiga Ya Fernando Alonso baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Aston Martin Yang membuatnya tetap berada di dunia balap hingga setidaknya tahun 2026 Namun kontraknya saat ini mungkin akan menjadi yang terakhir Mengisyaratkan bahwa ia akan pensiun pada tahun 2026 Nah bagi anda pecinta aksi-aksi pertarungan MMA atau kickboxing Laga Seru kembali tersaji dalam One Championship One Friday Fights pada edisi ke-59 Mojibadi bisa menyaksikan pertarungannya antara Yamin vs Joakim Oragi Dan berikut ulasannya untuk anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih.